Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, pasal 6. Yesus kembali ke kota asalnya. Yesus meninggalkan tempat itu dan kembali ke kota asalnya. Ia ditemani oleh murid-muridnya. Pada hari sabat, ia mengajar di rumah pertemuan. Banyak orang heran mendengarnya. Mereka mengatakan, dari mana orang itu mendapat pengetahuannya? Pengetahuan apa yang diberikan kepadanya? Dari mana ia mendapat kuasa melakukan mujizat? Ia hanyalah tukang kayu. Ia adalah anak Maria, saudara dari Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon. Dan saudara-saudaranya perempuan tinggal di sini bersama kita. Dan sulit bagi mereka menerimanya. Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi dihormati orang, Tetapi di kota asalnya, Di antara saudara-saudaranya, Dan di rumahnya sendiri, Ia tidak dihormati. Di sana ia tidak dapat mengadakan mujizat-mujizat. Ia hanya meletakkan tangannya pada beberapa orang sakit, Sehingga mereka sembuh. Ia sangat heran, Bahwa mereka yang dari kota asalnya tidak percaya. Kemudian dia pergi dari sana ke desa-desa lainnya di daerah itu untuk mengajar. Yesus mengutus rasul-rasulnya. Yesus memanggil ke dua belas muridnya. Ia mengutus mereka, dua orang, satu kelompok. Ia memberi kuasa kepada mereka mengusir roh-roh jahat. Ia memberi petunjuk ini kepada mereka. Jangan membawa apa-apa untuk perjalanan kecuali tongkat. Jangan membawa roti, tas, atau uang. Mereka memakai sandal, Tetapi tidak membawa pakaian tambahan. Ia berkata kepada mereka, Apabila kamu memasuki sebuah rumah, Tinggallah di sana sampai kamu meninggalkan kota itu. Jika ada kota yang tidak mau menerima kamu, Atau tidak mau mendengar kamu, Pergilah dari sana. Gebaskanlah debu tempat itu dari kakimu. Itu merupakan peringatan bagi mereka. Murid-murid Yesus pun berangkat Untuk memberitakan firman Allah Supaya orang bertobat. Mereka juga mengusir banyak roh jahat Dan mengoleskan minyak zaitun Kepada orang sakit dan menyembuhkannya. Herodes menyangka Yesus adalah Yohanes pembaptis. Raja Herodes mendengar tentang Tentang pekerjaan murid-murid itu Herodes mendengar hal-hal tentang Yesus. Katanya, Yohanes orang yang telah kupenggal kepalanya Sekarang sudah bangkit dari kematian. Yohanes pembaptis dibunuh. Herodes sendiri memerintahkan tentara-tentara menangkap Yohanes Dan memasukkannya ke penjara. Ia melakukan itu karena Herodias, Istri saudaranya, Filipus. Herodes sudah menikahi Herodias. Yohanes berkata kepada Herodes, Tidak patut engkau mengambil istri saudaramu. Dan Herodias menaruh dendam kepada Yohanes. Ia mau membunuhnya. Tetapi ia tidak dapat mendesak Herodes membunuh Yohanes. Herodes takut membunuh Yohanes. Karena diketahuinya ia adalah orang baik dan suci. Sehingga ia melindunginya. Ia senang mendengar Yohanes memberitakan firman Allah. Tetapi pemberitaan Yohanes selalu membingungkannya. Kemudian ada kesempatan yang baik bagi Herodias. Pada hari ulang tahun Herodes, Ia mengadakan jamuan malam untuk pegawai dan perwira tingginya, serta orang penting di Galilea. Putri Herodias juga datang dan menari. Herodes dan tamu-tamunya sangat senang melihatnya. Maka Raja Herodes berkata kepadanya, Minta saja yang engkau inginkan, dan aku akan memberikannya. Herodes berjanji kepadanya, Aku akan memberikan yang kau minta. Bahkan separuh kerajaanku akanku berikan kepadamu. Gadis itu pergi kepada ibunya dan bertanya, Apa yang harus ku minta? Kata ibunya, minta kepala Yohanes pembaptis. Gadis itu segera pergi kepada Raja dan berkata, Berikan kepala Yohanes pembaptis kepadaku di atas piring, sekarang juga. Raja itu sangat sedih, tetapi ia sudah berjanji akan memberikan segala sesuatu yang dimintanya. Para tamunya pun mendengar janji itu. Maka Herodes tidak mau menolak permintaan gadis itu. Dengan segera, Raja memerintahkan seorang tentara memenggal kepala Yohanes dan membawanya. Orang itu pergi ke penjara dan memenggal kepala Yohanes. Dan kepala itu dibawa di atas piring dan diserahkan kepada gadis itu. Gadis itu menyerahkannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar itu, mereka datang mengambil tubuh Yohanes dan menguburkannya. Yesus memberi makan lebih lima ribu orang. Para rasul itu kembali kepada Yesus. Mereka berkumpul di sekelilingnya dan melaporkan semua yang telah dilakukan dan diajarkan oleh mereka. Banyak sekali orang yang datang dan pergi dari situ. Bahkan Yesus dan murid-muridnya tidak sempat makan. Katanya kepada murid-muridnya, Marilah bersama aku. Kita akan pergi ke tempat yang sunyi. Kita akan beristirahat di sana. Jadi, mereka pergi sendirian dengan perahu ke tempat yang sunyi. Dan banyak orang melihat mereka pergi dan mereka mengenali Yesus. Dengan berjalan kaki, orang banyak itu datang dari semua kota dan pergi ke tempat Yesus. Mereka tiba di sana lebih dahulu daripada dia. Ketika ia turun dari perahu, ia melihat orang banyak dan dia merasa kasihan melihat mereka. Karena mereka seperti kawanan domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu ia mulai mengajarnya. Sangat banyak yang diajarkannya. Ketika hari sudah mulai malam, murid-muridnya berkata kepadanya, Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai gelap. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa di sekitar ini untuk membeli makanan. Jawabnya kepada mereka, Kamu saja memberi makanan kepada mereka. Mereka mengatakan, Haruskah kami membeli roti untuk orang sebanyak itu? Itu memerlukan paling sedikit 200 kantung uang perak untuk membiayainya. Berapa banyak roti yang ada pada kamu? Tanya Yesus. Coba pergi lihat. Ketika mereka sudah tahu, mereka melapor. Ada lima roti dan dua ikan. Ia berkata kepada mereka, Suruh semua orang banyak itu duduk berkelompok di atas rumput hijau. Maka semua orang banyak itu duduk berkelompok. Ada yang terdiri dari 50 atau 100 orang. Ia mengambil lima roti dan dua ikan itu. Sambil memandang ke langit, ia berdoa mengucapkan syukur untuk makanan itu. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Mereka memberikan roti itu kepada orang banyak. Juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka. Semua orang makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan sisa roti dan ikan itu. Ada sebanyak 12 keranjang. Ada kira-kira 5.000 orang laki-laki yang makan di sana. Yesus berjalan di atas air. Segera sesudah itu, Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat mendahuluinya ke kota Betsaida di seberang danau. Ia menyuruh orang banyak itu pulang. Ia meninggalkan mereka dan pergi ke atas bukit untuk berdoa. Malam itu perahu sedang ada di tengah danau. Ia sendiri ada di daratan. Ia melihat murid-muridnya mendapat kesulitan mendayung perahu itu. Mereka harus melawan angin. Antara jam 3 dan jam 6 pagi, ia datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ia sudah hampir melewati mereka. Ketika mereka melihatnya berjalan di atas air, mereka menyangka bahwa ia adalah hantu lalu mereka berteriak ketakutan. Semua muridnya melihatnya. Dan mereka sangat ketakutan. Tetapi, ia segera berkata kepada mereka, Jangan khawatir, ini aku. Jangan takut. Ia naik ke perahu bersama mereka. Angin pun redah. Mereka semuanya sangat heran. Mereka belum juga mengerti tentang peristiwa roti itu. Hati mereka masih tertutup. Yesus menyembuhkan banyak orang. Setelah mereka menyeberangi danau, mereka mendarat di pantai Genesaret. Mereka mengikatkan perahu di sana. Ketika mereka turun dari perahu, orang banyak mengenal dia. Mereka berlari memberitakan hal itu kemana-mana di seluruh daerah. Mereka membawa orang sakit di atas tempat tidur kemana saja ia pergi. Ia pergi ke desa, ke kota, atau ke kampung-kampung di sekitar itu. Kemana saja ia pergi, mereka selalu membawa orang sakit ke pasar dan memohon kepadanya supaya diizinkan menjamah rambu pakaiannya. Dan semua orang yang menjamah rambu pakaiannya menjadi sembuh. Terima kasih.